Kita akan berbicara tentang perkalian Jadi, kalau perkalian satuan dengan satuan Itu memang sudah sewajarnya kita harus hafal Seperti anak-anak kita pun hafal 1 x 1 hingga 10 x 10 itu di luar kepala Tetapi, ketika muncul permasalahan Misal, puluhan x puluhan Kalau biasanya kita menggunakan ilmu susun Seperti ini Kemudian, kita kalikan misalnya Ini 21, ini nyimpen 2 Terus ini 14, 7 x 12 tambah 2 16 3 x 1, 3 2 x 1, 2 Kita jumlah Ini 9, 3 3, 9, 1 Itu, kalau caranya kita yang lama Jadi, ini kita akan cara cepat Atau mudahnya cara yang mudah Jadi, ini kita lihat 23 adalah angka 2 digit Dan 17 juga angka 2 digit Jadi, kita perlu total 4 kotak Kita bermain dengan kotak Misal ini Kotaknya Tidak bisa rapi Penulisan bebas Mau 23 yang di atas boleh Atau yang 17 di atas boleh Misalkan saja ini Penulisan seperti ini Penulisan seperti ini Lalu Setelah kotak kita buat Kita pisahkan kotak itu Antara puluhan dengan satuan Nanti akan mengerti Jadi, kita kalikan 3 dengan 1 Sama dengan 3 Tulis Angka satuan di sini Lihat, perhatikan 3 x 7 21 21 Jadi, kotak ini Satu kotak ini Ini yang untuk puluhan Ini yang untuk satuan Yang dibisahkan oleh Garis miring Karena 3 x 1 sama dengan 3 Maka diletakkan di area satuan Puluhannya 0 Demikian juga ketika 7 x 3 Dibisahkan oleh Tempat puluhan dan satuan 3 x 7 Dan 21 Puluhannya ada di Kotak ini 2 Satuannya taruh di sini 1 Nah, kita lanjutkan Lalu, 2 x 7 14 Puluhan taruh di sini Satuan letakkan di sini Lalu, 2 x 1 Satuan Cuma 2 sih Nah Lalu, setelah kita tulis seperti ini Kan kita tidak ada simpan-simpan menyimpan ya Ketika sampai di sini Ini fungsi dari Kemiringan ini Itu adalah area untuk menjumlahkan masing-masing angka Jadi ini Kita jumlahkan 1 Tidak jumlahkan dengan siapapun Maka dia Tetap 1 Kemudian 4 tambah 2 6 6 tambah 3 9 Kita tulis Ini angka puluhan Lalu ini Lalu ini 2 tambah 1 3 391 Selesai Kita cek 23 x 17 391 Kalau kita balik Yang 17 di atas Sama saja Taruh di sini 17 Oleh ini 23 Garis 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 horizontal Kita akan berkalikan 7 x 2 14 Puluhan taruh di sini Satuhan taruh di sini Lalu 7 x 3 21 1 x 22 Lalu 1 x 3 3 Kita jumlahkan Ini dengan ini Tidak dijumlah dengan siapa-siapa Ini 3 x 2 x 4 Dijumlahkan 2 x 1 Dijumlahkan Ketemu Ini tetap 1 3 x 2 Tambah 2 5 5 3 x 2 3 x 2 5 5 x 4 9 2 x 1 3 Masih sama Ini 3 9 1 Ini untuk puluhan Kalau Kalau Misalnya dia adalah Perkalian puluhan Dengan satuan Misalkan dia adalah 145 Bergantung dari Mau diletakkan di mana Angka 145 Atau 23 Misal Misal Saya ingin meletakkan garis Angka 145 ini di atas Maka saya butuh Untuk kotak seperti ini 3 2 Menurun Jadi ini 2 Ini 3 Ini 1 Ini 4 Ini 5 Buat garis miring Ini dengan ini Ini dengan ini Ini dengan ini Kemudian kita kalikan 5 x 2 10 Puluhan sini Satuan sini 5 x 3 15 Puluhan sini Satuan sini 4 x 2 8 Hanya satuan Taruh sini 1 x 2 2 Kemudian 4 x 3 12 Puluhan sini Satuan sini 1 x 3 3 Lalu kita total jumlahkan Ini 5 Kemudian angka 2 Tambah 1 Tambah 0 Sama dengan 3 Lalu 3 tambah 1 4 Tambah 8 12 Tambah 1 13 13 Kita tulis 3 Nyimpan 1 Kita bisa letakkan Di area sini Lalu 2 tambah 1 3 Kita cek 23 x 145 Sama Oke Sekian Dari saya Bambang Suryadi Dan terima kasih